Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, seorang saksi melihat Sapriyadi bingung sedang mencari anaknya Regi Firmanda. Sapriyadi menanyakan kepada warga sekitar. Ia diberitahu bahwa sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat anaknya mandi di sekitar parit depan rumah saksi bersama beberapa teman. Sapriyadi langsung mencari teman bermain anaknya. Dan kembali ke parit kebun inti PTPN 13 Dusun Tenggalong, Desa Amboyo Inti. Sapriyadi langsung terjun ke dalam parit berusaha mencari anaknya Regi. Setelah Sapriyadi menyelam ke dalam parit, disusul Sajali yang berusaha membantu Sapriyadi. Kemudian Hadirin juga langsung menuju ke parit berusaha membantu Sapriyadi dan Sajali untuk mencari Regi. Namun setelah beberapa saat mencari, Sapriyadi tidak lagi terlihat. Atas hal tersebut, warga beramai-ramai mencari Sapriyadi di dalam parit tersebut. Selang beberapa menit, Sapriyadi ditemukan dalam posisi kepala di bawah dan kaki di bagian atas. Sapriyadi ditarik ke darat untuk diberikan pertolongan pertama dengan menggoncang tubuh Sapriyadi agar tersadar. Sembari berusaha menyadarkan Sapriyadi, Regi ditemukan di lokasi yang sama. Ketika ditemukan keduanya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Terima kasih telah menonton!